Intro Tiap, generasi atau beberapa dikandat terakhir Kalian tau pasti kepikiran ada satu artis Yang somehow pas lagi growing up itu top of mind Kalo buat gue pribadi, yang gue ngerasa signifikan banget dulu itu Michael Jackson, Westlife, Beatles Dan ini artis tiga gak kaleng-kaleng Tapi jarang banget ada artis yang sesignifikan itu Sampai banyak banget yang takut sama dia Yang kalo artis ini jadi sebuah ekonomi Dia ekonomi yang bisa ngalahin 50 negara And ya Thailand Nanta bukan yang lagi viral banget sekarang Taylor Swift Jujur, setelah gue banyak riset tentang situasi ini Walaupun yang viral itu kemarin masalah Singapura bayar Taylor Swift biar gak konser negara lain Termasuk di Indonesia Sebagian kalian setuju, Taylor Swift is a monster Yang menurut gue di generasi ini belum ada yang bisa dibandingin Bahkan dengan artis-artis gede lainnya Konsepnya sekarang lagi hype atau yang namanya Eras Tour Itu diprediksi jadi konser yang paling profitable Dari seluruh sepanjang industri musik Yang diprediksi dampak ekonominya itu lebih dari 5 miliar dolar Itu hampir 80 triliun rupiah Makanya ini dapet julukan atau analisa Kalo Taylor Swift brandnya ini diubah jadi sebuah ekonomi Dia ngelabihin GDP dari 50 negara Tapi menurut gue ada faktor bullsh**nya yang bakal gue bahas juga ya Dan kalo kalian Swifties Tolong dilihat ini secara objektif Jangan cancel gue Kan disini gue lebih pengen bedah Anatomi bisnisnya dari Taylor Swift Dan kenapa sekarang dia tuh punya julukan Artis yang paling ditakutin di seluruh dunia Karena for once kita ngeliat di dekade ini Taylor Swift itu jadi bilionaire pertama Yang pendapatannya dapet dari musik Yes, dia udah bilionaire Status B yang senderetan sama Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan teman-temannya Yang kalo dipikir-pikir kok bisa Sepowerfully tuh Taylor Swift Sampai dia tuh punya julukan Setiap dia kemana-mana Pasti punya dampak ekonomi ke sebuah negara Yang kita masuk ke chapter 1 dulu ya Swiftonomics Kenapa negara-negara kayak Singapura, Amerika, Thailand, Indonesia Sebenernya bisa dibilang seluruh negara di Indonesia tuh kayak berebut-rebut Pengen Taylor Swift konser di negara itu Satu kata, tiga huruf GDP Udah ada analisanya nih Kemanapun Taylor Swift pergi konser Aktivitas ekonomi di negara itu Atau bisa dibilang dengan PDB atau GDP Itu naik secara signifikan Sampai notabene Taylor Swift ini nyelamatin Amerika dari resesi Cuma kita bahas yang fresh dulu ya Kenapa Singapura tuh outplayed semua negara lain di Southeast Asia Pinternya menurut gue emang keterlaluan Somehow Singapura tuh punya insting untuk berani bayar jutaan dolar Lebih tepatnya 2-3 juta dolar per konser Tapi dia gak boleh konser di tempat lain Dan bayangin di Singapura itu Taylor Swift sekarang konsernya berapa banyak nih Berarti kalau 6 hari aja tuh harus keluar 18 juta dolar Tapi pas Singapura keluarin uang sebanyak itu Banyak analis yang sekarang bilang Itu tuh steel deal Murah banget dibanding dengan dampaknya ke negara itu Gak-gak ada dia konser eksklusif disana Semua turis dari macanegara di Spesifiknya Asia Tenggara Itu rela terbang sana Konsumsi di Singapura Estimasinya sampai kontribusi ke 200 juta dolar Ya, Taylor Swift ini diprediksi nyumbang hampir 5 triliun rupiah Ke ekonomi Singapura Tentanya kenapa? Padahal kan kalau dihitung-hitung ya Penjualan tiket kalau misalnya stadiumnya penuh Itu gak nyampe segitu Tuhan duitnya ke Taylor Swift juga Nah, sebenernya gak segampang itu Jadi setiap Taylor Swift tampil di sebuah negara Dampak paling gedenya atau aktivitas ekonominya Itu kecipratan ke semua usaha-usaha di radius 4 km Ini kita ngomong makanan, fashion, bisnis-bisnis Pokoknya di sekitar sana Tapi yang paling berdampak Harga tiket pesawat bisa naik sampai 6 kali lipat Dan hotel-hotel di sekitar sana Naik harganya sampai 20% Kontroversinya disini sampai dituduh dari semua negara-negara lain Singapura ini licik ya Harusnya kalau dia artis ya Terserah dia mau tampil di mana Tapi sebenernya gue punya opini yang beda Singapura itu pintar dan menurut gue fair play Karena ini sebenernya bentuknya Dia atau negosiasi langsung sama ke prime ministernya Singapura Langsung ke agensinya Mereka pake dana yang namanya Tourist Development Fund Jadi itu emang dana dari sebuah negara Untuk ngembangin sektor turisme mereka Dan kalau mereka willing untuk bayar segitu banyak untuk Taylor Swift Mereka yakin banget Kasus kedua dari Swiftonomics Tau gak dia pernah nyelamatin Amerika dari ambang resesi Dan ini baru tahun lalu banget ya Kita tau sebenernya Amerika tuh konsumsinya lagi slow down Kalau konsumsinya menurun terus nanti mereka bisa resesi Tapi era Tour ini berhasil ningkatin konsumsi masyarakatnya Sampai 4,6 miliar dolar Dan gilanya itu Bener angka itu tuh bisa nyelamatin US dari resesi Dan impactnya tuh jauh banget ya Bayangin kayak hotel booking Di Chicago itu cetak rekor baru Di LA kontribusi 300 juta dolar lebih Employment rate atau jumlah karyawan baru Di California naik sampe 3.300 orang Dan banyak banget data-data lainnya nih Dan gak heran sebenernya Fortune magazine ya Dia bilang era Tour ini bisa selamatin Amerika dari resesi Karena efek ini dan tindakannya dari Singapura Semua negara-negara di Asia Tenggara lain tuh sama-sama marah lah Mereka pengen dapetin juga nih Thailand aja sampe over 500 juta buck Biar Taylor Swift dateng ke Thailand Kalo negara kita gimana? Napa? Sandiaga Uno udah ngawarin statement Dia bakal siapin nanti kedepannya tourism fund Kayak di Singapura itu sampe nilainya 2 triliun rupiah Dan yang sebelumnya dikritik sama Pak Luhut Indonesia ini kurang pinter Karena gak dapet kesempatan untuk undang Taylor Swift Saya bilang kamu cari yang lain tuh dan kontrak aja berapa lama Apa yang diberikan Singapura kita berikan sama dia Kita berani bersaing Opung aja rebutan untuk dapetin Taylor Swift ke Indonesia Tapi pertanyaannya kenapa? Kenapa Taylor Swift bisa se-powerful itu? It's always like really fun to try to play song in a water park Ini bahkan sebelum gue ngebedah anatomi bisnisnya ya Mungkin buat kalian yang Swifty bisa lengkapin di komen di bawah Kalo gue salah atau bener Tapi gue nanggapin disini ada 2 R Relatability and Relevancy Taylor Swift tuh udah ngebangun brand dia dari umur 14 tahun pas dia pertama karir Dan ada teorinya yang namanya The Parallel Evolution Jadi bayangin kalo misalnya Ini formula yang dia pake ya Pas umur 14 apa sih yang kalian rasain? Cerita romance di sekolahan Cinta pertama Heartbreak di perkuliahan Sampai menuju di beranjak dewasa Nah The Parallel Evolution Itu tuh pas dia umur 14 tahun Sampai 15 tahun, 16 tahun Dia gak fokus ke market lain selain dari market yang paling dia ngerasa bisa relate Ya authentic aja ceritain tentang pengalaman-pengalaman gue pas di umur segitu Dan sebenernya agak gak make sense Kalo secara strategi ya Karena kalo lu targetin market yang spesifik di umur segitu Marketnya gak bakal gede Tapi The Parallel Evolution Setiap dia be-evolusi atau pertama umur Dia dapetin market umur 14 Berubah jadi 15 Fans yang lama stay Dan berubah juga ke 15 Berubah ke 16 Berubah ke 17 18 19 Dan terus-menerus Ini efeknya kalo diinvestasi kan kita bilangnya compound interest Ternyata ada halnya juga kalo misalnya Artis ngelakuin ini Fanbase-nya itu compounding Tapi kan gini Hal yang paling susah Itu mungkin bukan cuma dapetin audience baru Tapi gimana cara mempertahankan audience lama Yang balik ke poin relatable and relevancy Kenapa dia bisa relevan sampe sekarang Sambil audiensnya makin tua Makin ngikut terus sama dia Dia terpakai persona yang namanya The Down Home Persona Jadi walaupun dia berprofesi sebagai musisi Taylor Swift ini ngebranding diri dia Bagai karakter otentik yang down home Kalo diartiin ke Indonesia Kesederhanaan Kehangatan Dan originalitas Ini makanya fans yang ngikutin dia dari kecil Itu ngerasa penting banget dan relate Sebagai bagian dari kehidupan dia Untuk relate kan selalu butuh media-media Apa nih yang bikin orang harus relate sama kita Nah untuk Taylor di awal-awal itu lebih fokus ke lagu Live performance sama social medianya Dan ini bisa diikutin dari pertama kali Juga gue denger Taylor Swift Itu lagunya yang Love Story sama You Belong With Me Nah sebenernya fast forward Bila gak terlalu lama ya Pasti jadi figure yang powerful banget Di dunia musik and songwriting Dia sampe di tahap ditakutin sama Platform-platform major Apple, Spotify Itu takut sama Taylor Swift Kalo di trackback di tahun 2015 Apple Music tuh sempet mau ngasih Free trial ke customer-nya Tapi yang free trial itu gak ngebayar royalty Ke artis-artis musiknya Sebenernya agak gak cengli dong Karena musik kan emang Salah satu pendapatan paling gendinya Itu dari royalty Nah Taylor Swift tuh protes soal hal ini Pokoknya kalo dijalanin Taylor Swift tuh sampe ngancem Dan memasukin albumnya yang 1989 Satu hari setelah protes ini Apple langsung batalin plan mereka Dan ngedeside walaupun free trial Ya semua artis tetep harus dibayar royaltinya Sebenernya fast forward dari semua Kesuksesan musik dia Setelah dia analisa makin dalem Intinya dia tuh manfaatin Sense of personalization And authenticity Ini tuh yang dipakein untuk nge-brainwash Semua fansnya biar tetep Varantik sama dia Cara dia ingin gue sama fansnya Itu lagu-lagunya selalu diselipin easter egg Kayak rahasia-rahasia yang fansnya tuh Harus cari tau Berdasarkan kehidupan nyata Taylor Swift I think kalo dibagian sini ga terlalu banyak aja Ini menurut gue analisa pribadi Mungkin yang Swifties punya opinion yang lain Balik lagi Pondasi dari setiap bisnis It's building a brand Untuk seorang artis Bisa maintaining fanbase selama itu tuh gila banget Cuma yang bikin dia sebenernya Billionaire Dan dia sukses bukan cuma diliat sebagai Musisi doang Tapi pembisnis yang handal Kita masuk ke chapter 3 The Multi-Billion Dollar Empire Jadi satu hal yang kita harus ngerti ya Kalo misalnya berkarir sebagai musisi Kemungkinan besar Pendapatan paling gede itu dari 3 Kalo kita bikin musik Platform manapun Atau artis manapun Yang mainin lagu kita Harus bayar kita royalty Kedua Artis ini bisa tampil Atau perform dimanapun Jualan tiket Dan itu live performance Yang ketiga Biasanya melalui merchandise Nah Taylor Swift Ini gak ngejual lagu doang Itu tadi sebagai musisi Tapi sebagai brand Disini baru monetizationnya tuh unlimited Cuma kita bahas revenue stream yang paling fresh dulu ya Yaitu The Eras Tour Yang dapet judulkan The Most Profitable Tour Ever Untuk Taylor Swift ini sebenernya jadi salah satu ujung tombak revenue dia Karena tour ini resmi jadi the highest grossing Tour of all time And the first tour to gross over 1 billion dollar Mungkin kalo untuk orang awam kita ngeliatnya kayak Oh yaudah Kayak konsernya gede gitu Tapi konsernya tuh punya arti yang lebih dalem sebenernya Yang menurut gue pinter banget Untuk dia monetize semua aspek lainnya Karena kata Eras itu Bila gue kayak swifty banget nih Nerepresentasi seluruh 44 musik dia Pertunjukan, kostum Semua yang dia pernah jalanin di sepanjang karir dia Saking lakunya konser ini Dan dampak ekonominya Yang tadi gue bilang Bisa lebih gede daripada GDP di 50 negara Tapi jangan cuma ngomongin pemasukannya doang ya Karena pengeluaran juga sebenernya agak gede Untuk bikin konser sekelas Taylor Swift Sebenernya budget yang dibutuhin Itu mungkin lebih dari 30 juta dolar Ini termasuk untuk cover 90 truck Yang selalu dedicated untuk setiap konser dia Bayangin ini logistic cost only Belum termasuk biaya-biaya Backup singer, support staff, production team Roadies, transportasi, akomodasi, meals Ini semua kalo ditotal-total Costnya mungkin 3 kali lipat dari logistic cost Dan untuk bikin konser semegah itu Biasanya butuh 2-3 minggu Untuk assemble semuanya Panggung, seats, LED Jadi ya sewanya juga harus selama itu Ini fun fact aja Yang mungkin menurut gue dipake Untuk ngebrain wash fansnya Data dari tour terakhir Dia ngasih ke 50 truck driver Masing-masing 100 ribu dolar Itu 1,5 miliar Dan untuk seluruh krunya Dia kasih bonus sekitar 5,5 juta dolar Nah di luar dari itu Kalo misalnya kita breakdown Pendapatan-pendapatan Taylor Swift Itu udah terdiversifikasi dengan baik Dari ads, film, TV, sponsorship, endorsement Tapi kalo secara urutan Ini bisnis modelnya Satu, setiap lagu yang dia bikin Termasuk pembelian-pembelian semua musik Album secara online Itu sekitar 536 juta dolar Itu 1, royalty 2, album 1989 dia Jadi fun factnya Dia dapet royalty sama ownership tambahan Karena dia ngerekam ulang album ini Biar dapet royalty yang lebih banyak 3, setiap era tour Satu kali tampil di setiap show Dia dibayar 13 juta dolar Filmnya dia yang Disney Plus Itu net salesnya sekitar 130 juta dolar Album sales dia 23 juta dolar Merchandisenya Dan ini dari era tour doang ya 200 juta dolar Kalo gue kumpulin semua sih Jujur agak susah Tapi termasuk brand, endorsement Advertising, media channel Susah dihitung Tapi dia termasuk artis Yang bayarannya tuh Di top 10 di Forbes Sekitar 92 juta dolar Plus masih jarang yang tau Dia punya investasi property Itu senilai 150 juta dolar Yang katanya Untuk ngehindarin pajak Dan ini semua tuh Dia monetize The fact bahwa Fansnya tuh fanatik banget Karena ada riset ya Setiap fans mereka Swifties ya Yang dateng ke konsernya dia Rata-rata tuh spending 20 juta rupiah Breakdownnya tuh kira-kira kayak gini Jadi sebenernya safe to see Kok Taylor Swift ini keliatannya kayak Sosoknya berhasil ngebangun brandingnya Compounding fanbase-nya dari awal Kayak Sounds perfect and too good to be true Yang sebenernya ya Ada satu kontroversi yang sampe sekarang tuh Gue liat jadi pembahasan di internet Yang sebenernya ngerusak image downhome-nya dia Yaitu masalah Carbon footprint Ini bisa dibilang Taylor Swift ini Dari semua kehebatan yang dia Dia tuh ngerusak lingkungan Kenapa? Se-simple habit dia Kemana-mana Pakai private jet Yang di tahun 2022 Dia jadi artis yang kontribusi CO2 Carbon emisinya ya Nomor 1 di dunia Sekitar 8.500 ton Dan yang ngejadikan joke sebenernya di internet Kayak mau nyamperin pacarnya aja Dateng lah Bisa pulang pergi pakai jet Ya kalau di track aja 7 bulan pertama di tahun 2022 Ada sekitar 170 penerbangan Dan ini sempet jadi kontroversi Atau mungkin jadi kayak Kubu yang gak seneng ya Taylor Swift ini Sukses banget Dimulai dari mahasiswa yang namanya Jack Sweeney Dia bikin akun Instagram Untuk nge-tracking Penggunaan private jetnya Taylor Swift ini Sampai diancem Di sue Karena dia mengancam keamanannya Taylor Swift Kalo sampe penerbangannya itu dipublikin Dan ternyata Ini tuh Isu yang di blow up Lebih gede daripada seharusnya menurut gue Kenapa dia penting Tapi disclaimer dulu ya Disini gue bukan nyerang Taylor Swift Atau gimana Jujur gue takut sama fansnya Taylor Swift Private jet itu 14 kali lipat Lebih polutif Dibanding sawat-sawat pada umumnya Tapi isu ini ditepis sama manajemennya Taylor Swift Di Maret 2023 Dibilang setiap Carbon Credit yang dicemari Sama Taylor Swift Itu diganti 2 kali lipat Untuk menghijaukan dunia Tapi banyak anis bilang Itu sebenernya gak cukup Cuma ya balik lagi Sebenernya Semakin tinggi orang berada Semakin gede juga anginnya Apart from that Everything that Taylor Swift did Tunggu gue pinter Hebatnya konsisten Pake strategi The parallel evolution Dari dia kecil Sampai dia gede Yang kebetulan bisa relate sama banyak banget kehidupan orang di dunia Pertanyaannya apakah dia bisa mempertahankan hype ini Honestly we'll never know Tapi kalo seorang artis Bisis sampe dapet attentionnya dari Petinggi-petinggi Pejabat dari negara-negara Di seluruh dunia Ya ini worth buat kita Pelajarin bareng-bareng Gen ini mungkin bukan Tipe konten yang biasa gue bikin Cuma ini jelas Salah satu fenomena yang Menarik banget Ya mungkin bisa dipatokan buat Temen-temen Memulai bisnis apapun Membangun branding Atau marketing Unsur authenticity Itu matters banget Dan itu sesuatu yang menurut gue Taylor Swift Really hit it on the coffin Tapi gini mana menurut kalian Jujur kalo gue bedah Script gue tuh banyak banget Bisa make videonya panjang banget Menurut kalian Taylor Swift bakal tetep relevan gak Di beberapa tahun kedepannya Kamil di bawah See you guys in next video Bye-bye